Bismillahirrahmanirrahim Bacaan saja Tanpa menuntut pada pemahaman Tapi uniknya Al-Quran Seperti tadi disampaikan Dari bacaan pun sudah Allah berikan pahamanya Tafadda la sheikhuna sheikh Talal Daitikna hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam Ma rawahu al-Imam al-Tirmidhi Fi hadithihi Fi rakam hadith Al-Fintus Umair wa Ashra Disebutkan al-Masahi al-Tirmidhi Bisunnan niyabahkan Hadith al-Sahih Nomor hadith 2910 Man qaraa harfan min kitab Allah Falahu ashru hasanat Siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah Dia dapat sepuluh kebaikan Walam akul alif lamim harfan Setidak katakan alif lamim satu huruf Walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun Walikul harfin ashru hasanat Tapi alifnya satu huruf Lamnya satu huruf Mimnya satu huruf Setiap hurufnya sepuluh kebaikan Tadi sudah dihitung dari Al-Fatihah Sampai dengan An-Nasya Jadi bapak ibu bayangkan Baru baca saja Sudah ada pahala Itu Al-Quran Al-Quran tidak Walaupun di Al-Quran ada informasi Di Al-Quran ada berita Tapi dibaca setiap hurufnya tidak ada nilainya Al-Quran baru dibaca Itu sudah ada pahala dituliskan Karena itu ada keunikan dalam Al-Quran Yang tidak ditemukan di kitab-kitab lain Silahkan cek ya Bapak ibu boleh cek Saya mau tanya sebentar Kalau saya ada buku Bukunya ditulis pakai bahasa Cina Dibaca enggak? Kenapa? Enggak ngerti Nah sekarang Kur'an enggak ngerti Masih mau dibaca Silahkan cek Apakah setiap orang yang baca Kur'an Ngerti Kur'annya? Tidak Kalau bukan firman Allah Yang melekat padanya pahala Mustahil ada keinginan kuat Untuk berinteraksi dengannya Umumnya sekarang orang baca Kur'an Belum tentu paham misinya Tapi karena kalimat Nabi Melekat pada kemuliaannya Ada dorongan dalam jiwa kita membacanya Tapi itu bukan tujuan utama Anda bayangkan Pembuka saja Itu sudah ada pahalanya Bapak ibu baca Kur'an Maaf supaya baca Atau supaya tahu isinya Tahu isinya Jadi tujuan diturunkan Tadi perintah bacaan Itu bukan sekedar baca Didorong pakai pahala Supaya mau membaca Apa tujuan baca Paham isinya Di puncak akhir Dari tujuan berinteraksi Dengan Al-Quran Itu memahami isinya Puncak menjelang akhirnya Pemahaman terhadap isinya Itu yang disebut dengan tilawa Itu yang disebut dengan tilawa Perhatikan kalimatnya Saya tadi belum sambungkan pada hadis yang kedua Anda baru baca Dapat sepuluh Itu yang lancar Ada pun yang tidak lancar Digandakan lagi Supaya bisa memahami isinya At-Tirmidhi Nomor hadis 2920 Orang yang bahkan terbata-bata Mau belajar baca Untuk bisa mengejak Quran Itu didobelkan dua kali lipat Daripada yang lancar Yang satu baca Alif Lam Mim Ini Alif Lam Mim Falahu ajran Dia dapat dua kali pahala orang lancar Yang tadi satu kali sepuluh Tiga huruf tiga puluh Yang ini kali dua Enam puluh dia dapatkan Kalau gitu saya gak lancar aja ustaz bacanya Dua kali saya dapat pahala Lihat cara berfikirnya Saking inginnya Nabi mendorong kita memahami isi Quran Bahkan yang belum lancar pun Ayo baca Ayo baca Ayo baca Supaya apa? Supaya meningkat pada bagian yang keduanya Perhatikan hadis riwayat muslim Nomor hadis 2010 Ketika disampaikan dari Nabi SAW Tentang level yang kedua Ini yang disebut dengan tilawah nabanya Tilawah Membaca untuk memahami isinya Perhatikan level kajian kita pada Al-Quran Dan petunjuk dalam Al-Quran sendiri Tidak berkumpul sementara orang Di tempat-tempat di rumah rumah Allah Kemudian dia bertilawah Perhatikan redaksinya bu Yang pertama Yang kedua tilawah Kemudian dia bertilawah Al-Quran di dalamnya Dia kaji maknanya Walaupun cuma satu ayat Cuma dua ayat Masya Allah Apa yang terjadi? Akan diberikan empat kemuliaan Yang tidak diberikan pada yang tilawah Jadi kalau anda tadi kira Setiap hurufnya sepuluh Tapi anda tidak akan mendapatkan yang empat ini Anda ikuti tilawah Anda dapat tambahan empat lagi Jadi yang tadi pahala diberikan Setiap hurufnya sepuluh Tambah empat dengan yang lain lagi Satu Allah akan tanamkan ketenangan Pada jiwa yang bertilawah Al-Quran Pulang dari sini Baca surah Al-Dhuha Pertama ibu baca tanpa artinya Yang kedua Ikhwan teman-teman baca dengan artinya Baca artinya Baca tafsirnya Akan ada perbedaan melekat pada jiwa Dibandingkan dengan yang pertama Itu sudah janji Nabi SAW Tidak percaya silahkan Buka Quran Lihat terjemahannya Baca tafsirnya Akan terjadi perbedaan pada gejolak jiwa kita Dua Orang yang tilawah Al-Quran Maka akan dibentangkan Rahmat Allah dalam kehidupannya Di Quran Rahmat dibagi tiga bagian Ada ampunan dari dosa yang berlumur Quran surah 39 Ayat 53 Katakan pada hamba-hambaku yang berlumur dosa Jangan putus asal dari rahmat Allah Ibu bapak Ibu bapak sifat kesalahan di Quran itu dibagi empat Yang pertama ada kesalahan Yang sifatnya maaf Mengandung dosa Tapi kecil sifatnya Maka Allah turunkan sifat pengampun Kepadanya disebut dengan ghafir Ada surah ghafir Surah keempat puluh Ayat ketiga Kesalahannya disebut dengan zambun Pasangannya disebut dengan ghafir Ghafir dipasangkan dengan zambun di ayat ini Perhatikan kalimatnya Anda dari sini menunda-nunda sholat dengan sengaja Datang terlambat Begitu anda taubat Disurunkan sifat Allah yang pertama Ghafir Anda sengaja menunda sholat Sampai kemudian ngajak orang lain tidak sholat Itu zhalim namanya Quran surah kedua ayat 114 Dia melarang orang Eh jangan dulu sholat Sekarang kita makan aja dulu Sengaja memperlambatkan sholat Ditambah zambun 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 Jadi bertambah sifatnya Berubah namanya Dari zambun satu dosa jadi zambun Allah turunkan sifat yang kedua untuk mengampuni itu Namanya ghafir Quran surah nuh Ayat yang ke-10 Ketika umatnya Nabi Nuh diajak Mencelah Diajak mengancam Diajak ingin kemudian melempari Nuh Makin bertambah dosanya Diturunkan sifat yang kedua bukan yang pertama Fakultustaghfir Rabbakum innahu kana ghaffara Bukan ghafir lagi tapi ghaffar Ghafir ghaffar Perhatikan kalimatnya Seakan-akan Anda dosa sedikit saya ampuni Anda dosa banyak saya ampuni Anda bertambah lagi dosanya Maaf Sudah sholat terlambat Ngajak orang tidak sholat Dan membicarakan orang yang sholat Niat tuh Terlambat sholat mereka Belum kayak kita aja Saya yang gak merasakan mie ayam itu Bisa Anda membicarakan orang tambah yang ketiga Zunubun ma'avulmi Ada zunub bertambah plus zulim disitu Membicarakan keburukan orang Maka saat Anda bertambah dosanya pun Diturunkan lagi sifat yang ketiga Namanya ghafuran Ghafir ghafar ghafur Tapi perhatikan Ada orang sudah tidak sholat Ngajak orang tidak sholat Mencegah orang tidak sholat Dan sempat mampir ke masjid Mengambil sandal orang sholat Anda bayangkan Terkumpul semuanya Jika dikumpulkan keseluruhan dosa ini Maka mohon maaf Kalimat Qur'annya berubah Bukan lagi zumbun Bukan zunubun Laysa zunubun ma'avulmi Wa innaba tahawwalil mustalah Ilal israf Israf Sesuatu yang berlebihan Anda datang ke perasmanan Makan satu kali Itu biasa Tapi kalau nambah sepuluh kali Itu israf namanya Ada orang israf dalam dosa Gak puas kalau berdusta Gak puas kalau mencela Tidak puas kalau mabuk Dikumpulkan semuanya Maka Allah turunkan sifat yang terakhir Perhatikan kalimatnya Disebut dengan rahim Rahmat Allah diturunkan kepadanya Saat Allah ingin mengampuni Dosa yang berlumur Yang diturunkan bukan sifat Ghafir Ghafar Ghafur Tapi rahim Uliya ibadiyalladzina asrafu Ada anfusihim Lataknatu min rahmatillah Kalimat rahmah yang disebutkan pada kita Dan tahukah anda Rahmat akan diturunkan Pada orang yang bertilawah Al-Quran Tunjukkan pada dunia Dari sekian orang yang hidup pada sekarang Beraktifitas Kenapa cuma bapak ibu yang ada Di tempat ini Bukankah sekarang Kita sedang kita Tilawah Al-Quran Bukankah sekarang Kita sedang Membahas isi Al-Quran Barangkali Tenda yang menawangi kita ini Memberikan keteduhan Dari sengatan matahari Tapi ada tenda yang lain Yang menghanguskan Dosa-dosa kita Membentengi dari sengatan-sengatan Dosa yang menyingat kita Dalam kehidupan Maka ahli Quran Ahli Quran Ketika dia bertilawah dalam kehidupan Dia berpeluang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam wujud ampunan Allah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!